Ada menulis Pak Haji Samsul Bari monitor Pak Haji Samsul Ada Pak Haji Samsul Kalau Pak Samsul monitor Oke Karena ada kendaraan jaringan kita majalah Ibu Misbah Pak Kita coba bahas tentang Pak Haji Samsul dulu Mas Lian boleh chatnya dibuka lagi Pak Samsul Karena kendaraan jaringan Jadi tidak bisa bertanya secara langsung Tapi melalui chat Beliau sudah bertanya Ini pertanyaan beliau Ada bagian yang membahas tentang gaib Bagaimana caranya agar kita menjadi Beka terhadap lingkungan gaib Sehingga kita dapat motivasi Keimanan kita Baik beka terhadap lingkungan mahluk gaib Sekitar hingga alam barzah Silakan Pak Haji Samsul Terima kasih Pak Haji Samsul Saya di bagian kelima itu ada Saya beri Ima carial Jadi makhluk Takasat mata Atau yang tak tampak mata Dalam Di surah Al-Baqarah itu kan Yuhminunabelolai Pak Samsul ya Jadi Kita harus berjadakan yang gaib-gaib Malaikat itu gaib Iblis itu gaib Ijin itu gaib Bahkan alam bubur pun gaib Tetapi seberapa besar keimanan kita Tergantung bubur yang kita baca Pengalaman kehidupan yang kita dapat Jadi kalau Bagaimana kita Caranya agar kita bisa Beka terhadap lingkungan yang gaib Saya kira Pertama tentu Karena iman tadi ya Pak Samsul Iman kita Mereka Makhluk yang ada Sebelum ada kita ya Jadi Misalnya saya menulis Jin gitu ya Jin Karim Kata Rasulullah kan ketika Kita lah itu sudah ada Jin yang Menemani kita Pak Yudho Yang mendampingi kita Bahkan Rasulullah pun juga ada Jin Karim Tetapi kata Rasulullah Sebuah hadis Aku pun ada Jin Karim Tetapi Allah memberikan Izin kepada Kau untuk menjinakannya Sehingga Jin itu tidak bisa Menyuruh berbuat yang tidak baik Jadi Jin itu sama seperti kita Pak Samsul ya Ada yang baik Ada yang tidak baik juga Ada yang beriman Ada juga tidak beriman ya Jadi Mengimaninya tentu saja Dengan bekal ilmu agama Yang baik gitu ya Kemudian Bagaimana Motos keaman kita Tentu saja kita Jangan berlebihan gitu ya Jangan menuhankan Jin Jangan menuhankan yang gab Jangan sampai itu Tinggul dalam pikiran kita ya Kalau Tradisi kita itu kan Banyak Pak Yudhil ya Misalnya Kalau Mohon maaf Di Baraba itu Ada namanya Selapi Duduk gitu ya Kalau tidak dipakai itu Nanti Acara pertawinan Katanya Belah-belah Begitu ya Nah ini kan Kita mungkin Salah kaprah ini Allah yang punya kuasa Jadi kalau Mau baca doa Baca doa saja Tapi jangan sampai ada sugesti Kalau tidak begini Begini Dan sebagainya Jadi Iman yang kuat Tentu saja tidak Akan menabrak syariat Pak Samsul ya Jadi kita harus kuat iman kita ya Tentu saja kita Menyakin ada yang gaib Saya ingin mengutip Pak Samsul dalam buku sejarah Pada ketika Umar bin Khattab Itu Menaklukan Mesir ya Jadi Waktu itu Kata penduduk Mesir Zaman itu Pak Samsul Ini kalau tidak dipersembahkan perawan Nanti sungai ini akan meluap Jadi setiap tahun dilemparlah Perawan itu Pak Samsul Ke sungai itu Sehingga sungai itu tidak banjir Tidak mulap Ketika Islam masuk di sana Lalu kata Pak Halifah Tidak usah lagi Karena itu sesuatu yang tidak baik Atau kurafat Memang tahun pertama banjir Pak Samsul tahun kedua Tapi setelah itu Tidak banjir Dan Umar dalam sejarah Dia mengirim surat kepada sungai ini Dengan izin Allah Kata Umar Berhentilah Dan akhirnya berhenti Ini salah satu tradisi Yang mungkin Tidak baik dalam perspektif Islam Kita beriman Tetapi jangan menabrak syariat Karena berbahaya Sehingga ketika Tidak melakukan itu Ada sugestinya Apalagi kita sebagai guru Tentu Menanangkan keimanan Kepada siswa kita Dengan iman yang benar Jadi yang gak itu tetap ada Pak Samsul Alam Barzah itu juga gaib Kubur itu gaib Buktinya tidak ada yang bercerita Bagaimana Alam Barzah itu Tentu tidak bisa diindrakan Demikian Pak Yudil Demikian Pak Samsul Oke Terima kasih Pak Samsul Yang sudah berpartisipasi Melalui Koropjet Sudah ada Pak Ahmad Soekati juga Yang Kita ke Bumis Pak Ariyani dulu Pak Ahmad Soekati ya Selamat Pak Bumis Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Ya Bu Ini Pak Saya kan belum membaca Bukunya secara keseluruhan nih Memang belum membaca Cuman saya membaca judulnya aja Pak Hidup sekali Hiduplah yang berarti Kalau menurut saya Pak Dalam pemikiran saya Itu Kita tuh Dalam hidup itu ada dua hal Yang dekat dan yang jauh Yang dekat itu Kematian Kita tidak tahu kapan waktunya ya Pak Saya cuman pasti Tuhan Yang jauh itu adalah waktu Kenapa jadi waktu Karena waktu itu tidak akan pernah terulang lagi Jadi menurut saya itu jauh sekali Nah di pertanyaannya Di dalam buku Bapak itu Atau tidak dibahas tentang kematian dan waktu Itu saja Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik Pak Yasi Baik Pak Rian mungkin bisa dibuka slide yang tentang Slide pertama tentang takdir Pak Rian Mohon bantuan ya Kalau tidak ada keranda kematian Saya membahas itu Salah satu ini Yang terbagi tiga tadi Pak Rian diatasnya Naik sedikit Nah Bukakan yang takdir Pak Rian Kebagian takdir Nah itu yang terakhir Bapak Amit Ibu Misbah Ada keranda kematian Ini di dalam buku itu Saya juga Menulis gitu Ibu Misbah ya Dalam tulisan itu Saya katakan bahwa Perpisahan itu Bisa dekat Bisa jauh Tetapi pertengahan yang paling jauh adalah Perpisahan kematian Karena kita tidak akan bertemu kembali Dengan orang yang sedang meninggal Sedangkan waktu Itu adalah durasi yang diberikan Tuhan Selama 24 jam bagi manusia Siapa saja Tetapi Tidak semua orang Mendapatkan Manfaat dari waktu itu Ada orang-orang panjang Ada juga motor yang pendek Ada yang memberikan berkat kepada orang lain Tapi ada juga memberikan Maksadar kepada orang lain Kembali kepada keranda kematian Saya Menulis tentang Covid-19 Ibu Misbah ya Jadi Mungkin waktu gelombang yang kedua Atau yang pertama Hampir setiap hari Kita mendengar dari rumah ibadah gitu ya Pengumuman kematian Bahkan sehari Di tempat saya itu Maksudnya sampai 6 kali Ibu Misbah ya Diumungkan Ini saya dekat sekali kematian Itu benar Ibu Misbah Tapi dekat sekali Meskipun Mohon maaf ya Kalau kematian itu Tidak hanya Covid ya Apapun bisa membuat kita meninggal ya Yang sehat Bisa saja meninggal Apalagi yang sakit gitu ya Yang kaya bisa meninggal Ataupun yang miskin sama Karena itu adalah rahasia Allah SWT Kepada manusia Dan kalau kematian itu diberitahukan Kepada manusia Maka dia tidak akan Semangat hidupnya Ibu Misbah Coba lah Kalau Allah beri Kamu pulang Aku berumur 30 tahun Pasti Lihat akan bersemangat hidup ini Just dengan misteri itu Kita jadi bersemangat Untuk membuat Kepada kita percaya dengan iman Maka kita berbuat kebaikan Kalau di Pur'an itu kan Kalau tidak berbuat kebaikan Maka kebaikan akan Kembali kepada kita Tapi kalau kita berbuat jahat Juga akan kembali kepada kita Jadi itulah Adilnya Tuhan ya Silahkan di dunia Melakukan apapun nanti Tadilan akan diterima Ketika ada Yomil Hissab namanya Jadi Alhamdulillah Saya ada membuat Ibu Misbah Di nomor 7 Di takdir itu Dan silahkan nanti Dan kayaknya ada Ada relevansinya Dengan pertanyaan Ibu Nanti ada di bagian keempat Tentang waktu Itu juga ada durasi Yang diberikan Tuhan Waktu itu berputar Tapi tidak sama Hari ini kita duduk sini Hari selasa Minggu depan selasa Tapi selasanya pasti berbeda Demikian Ibu Misbah Terima kasih Terima kasih Untuk lebih jelaskan Tunggu kiriman bukunya Untuk Misma ya Oke Ditunggu Dari Kabupaten Tabanong Silahkan Alhamdulillah Selamat datang Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengapresiasi Untuk saudara saya Bahwa apa yang dilakukan Sebagai contoh Untuk kita semua Bahwa dia telah berarti Dalam hidup ini Terima kasih Menulis Menulis Itu bagian Sejarah kita Yang bisa kemudian Menjadi bukti Untuk orang lain Bahwa kita telah berarti Maka kemudian Apa yang Saya dapatkan Selama satu minggu ini Dari saudara saya Yasir itu Menggugah hati Bahwa kita Banyak Kesempatan Tapi Mungkin saja Karena kesibukan Tapi itu Alasan Alasan yang tidak mendasar Semua kita Berkemungkinan Untuk bisa menulis Tapi kenapa Kemudian Kita tidak melakukannya Ya barangkali Juga kita harus Belajar Dari Pak Yasir Bahwa Setiap ulang tahun Dia selalu menghadirkan Buku-bukunya Itu mantap itu Nah kemudian Untuk isi Saya sudah membayangkan Bahwa Akan banyak hikmah Meskipun bagi saya Setiap pribadi Boleh jadi Karena saya Pernah satu pondok Sama beliau ini Itu Bisa menangkap Apa yang akan Disumbangsikan Kepada pembaca Tapi Pasti juga Akan ditemukan Berbagai macam Hikmah-hikmah Maka Ketika kita Tadi ada Penanya pertama Tentang Waktu ya Saya pikir Waktu itu Sebenarnya Al-hayyuh Kehidupan Dan kehidupan itu Sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri Maka Ketika kita Dihudupkan Tentu ada Maksud-maksud Yang kemudian Diinginkan Oleh Allah Kembali kepada Al-Quran Sebagai Khalifah itu Nah Kekhalifahan Inilah yang Membuat kita Akhirnya Bisa memaknai Saya pikir Saya pikir Sebelum Datang kematian Maka harus Berarti Ya Nah Artinya itu Ya Manfaat Bagi orang Banyak Ada persoalan Besar Umat ini Pada saat Kita Mau Membuktikan Bisa Enggak Kita itu Menjadi Untum Khaira Umah Nah Saudara Yasir Itu sudah Membuktikan Setidaknya Dakwah Bilkitabah Menulis Dan saya Akan membaca Akan menggali Hikmah-hikmah Apa saja Ketika dia Bicara tentang Waktu Ketika dia Bicara tentang Iblis Ketika dia Bicara tentang Enam Enam Tadi Kalau tidak Salah Itu Semuanya Ada Ada Kait mengait Kait mengait Walaupun Misalnya Saya mendengar Sepintas Ini akan ada Usaha besar Sebenarnya Ingin mengajak Untuk Memaknai Hidup itu sendiri Luar biasa Selamat Untuk Saudara Kuyasir Tetap Kita memiliki Kreativitas Dan berkelanjutan Saya akan mendukung terus Dan kalau bisa Saya beli terus Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Ustaz Terima kasih Pak Yundir Ini Ustaz Surkati Ini teman Di Pondok Saya Apalah dulu Padahal beliau Belum mendapat Bukunya Tapi Luar biasa Testimoninya Sudah keluar Terima kasih Ustaz Surkati Dari Tabalong Ada Salah satu Ustaz Surkati Ingat Sebelum Lima Ada di sana Hidup sebelum mati Muda sebelum tua Sebelum sakit Lapan sebelum sempit Dan Memang benar bahwa Setiap hari kita itu Diberikan Allah Waktu Itu lah kehidupan Dan setiap nafas Ini ada Tanggung jawabnya Saya Sarkati Seperti kita belajar Di pesantren Ketak nafas itu ada Dan kita berharap Nafas yang kita tarik Setiap hari 24 jam yang gratis Ini Misalnya kita menjadikan Zikir kepada Allah Kepada Tuhan Yang Maesah Dan terima kasih Banyak supportnya Saya Sarkati Sempat beberapa kali Kita ketemu Budah Buku Di Bipos kemarin Saya Sarkati Setelah itu Kita masing-masing sibuk Tidak pernah ketemu lagi Memang saya Ketika Menghadiri beberapa Pertemuan itu Saya kagum dengan teman-teman saya Kawan-kawan yang sudah menulis Selalu saya berpikir Kapan saya menulis Kapan saya menerbitkan buku Dan Alhamdulillah Sejak 2019 Sarkati saya Sudah Mengazamkan Berniat Saya tulis di Plan hidup saya itu Satu buku Setiap ulang tahun Jadi saya memberi hadiah Kepada diri saya sendiri Setebuah buku Saya diberi kawan-kawan Ucapan segala macamnya Tapi saya belum Berterima kasih Dengan diri saya Dengan otak saya Mata saya Hidup saya Kalau saya membuat Buku itu Dan sudah ada 2019-2022 Dan 2012 Jadi ada 6 buku Baru 3 tahun nih Saya Sarkati Saya bisa menulis Dan tolong doanya Menanggap saya Setebuah Menulis Kepudahan Kalau boleh Nanti kita berkolaborasi Dengan saya Sarkati Membuat buku Syukra Nesat Terima kasih Terima kasih Wa'iyah 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 Baik Baik Di keroket juga Sudah ada yang Bertanya Pak Ahmad Padli Beliau menanyakan Ada salah satu Bagian Juga yang Maka Serta